Intro Menurut Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah tahun 2012, luas area hutan mangrove Wota Semarang mencapai 94,39 hektare atau 3,84% dari total luasan area mangrove di Jawa Tengah. Area mangrove tersebut tersebar salah satunya di Kelurahan Bangunharjo, Kecamatan Tugu. Terdapat dua spesies mangrove dominan yang hidup di wilayah ini, yaitu Rizopora mucronata dan Avicenia marina. Pohon-pohon mangrove ini tumbuh hingga diameter berkisar 4-16 cm dan tinggi 1-5 meter. Kerusakan hutan mangrove di Kota Semarang diawali dengan adanya booming budidaya udang pada tahun 1980-1990. Masyarakat diberi modal untuk menguasai kawasan hutan mangrove dan membukanya untuk tambak udang. Kerusakan hutan mangrove di pesisir Jawa bagian utara juga diakibatkan oleh alih musilahan untuk industri. Hingga tahun 2009, garis pantai di pesisir Jawa Tengah sepanjang 690,95 km telah mengalami abrasi seluas 5.600 hektare. Angka ini belum termasuk kerusakan terumbu karang sekitar 4.000 hektare dan lahan bekas galian tambang sekitar 400 hektare. Keberadaan pohon mangrove berperan dalam membentuk struktur sabuk pantai yang dapat menghalau lombang besar. Sedimen-sedimen baru yang terkumpul akibat terperangkap oleh akar-akar mangrove menyebabkan pertumbuhan garis pantai. Dengan demikian, ikisan daratan oleh air laut dapat terhindari. Demi berlangsungnya fungsi hutan mangrove tersebut, masyarakat sekitar pantai Mangun Harjo, Semarang melakukan berbagai upaya pelestarian. Pak Sururi merupakan pelopor dalam kegiatan pelestarian mangrove ini. Beliau telah melakukan kegiatan penanaman mangrove sejak tahun 1990 akhir. Berbagai kegiatan sosialisasi tentang pentingnya mangrove bagi kehidupan pesisir juga dilakukan untuk meningkatkan kesadaran warga. Kelompok mangrove lestari kemudian juga dibentuk oleh Pak Sururi untuk membesarkan gerakan peduli mangrove. Kegiatan yang dilakukan oleh kelompok mangrove lestari menjadi inisiasi dan percontohan pelestarian ekosistem untuk wilayah pesisir Semarang lainnya. Hingga pertengahan Juni 2023, Linduli Hutan telah menanam sebanyak 119.831 pohon risul flora SP dari 82 kampanye alam yang terbentuk dengan melipatkan 2.166 orang. Seluas 1,2 hektare pantai Mangun Harjo telah hijau kembali dan sebanyak lebih dari 5.900 kg karbon dioksida ekvivalen terserap dari kegiatan penanaman pohon. Inisiasi kampanye alam merupakan kepedulian dari berbagai stakeholders, salah satunya mitra hijau Linduli Hutan. Pak Sururi kerap membantu penanaman di pantai Mangun Harjo. Upaya tersebut diharapkan dapat memperbaiki kondisi ekologi di lokasi ini. Beberapa mitra hijau yang telah memberikan dukungan dan aksi penghijauan di pesisir Mangun Harjo yaitu Jijakin, PT Radio Menawan Ceria Indonesia, Arkadia Awards, dan masih banyak lagi. Linduli Hutan turut mendukung kegiatan Pak Sururi dan kawan-kawan dengan melakukan kampanye alam untuk pengumpulan donasi pohon. Aktivitas ini dilakukan untuk mengurangi dampak banjirob di sekitar pemukiman warga. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk donasi bersama menghijaukan Indonesia bersama Linduli Hutan. Terima kasih telah menonton!